Hai baik di video ini kita akan coba menginstall beberapa server dari file OVA sebelumnya saya sudah pernah menginstall kemudian di export jadi OVA ya kita akan coba hidupkan lagi si OVA ini di virtualbox yang masih kosong saya baru install lagi jadi ini masih kosong Oke kita harus import virtual appliance dan di sini choose virtual appliance dari mana eh jadi saya punya tiga file OVA yang pertama akan saya install di harddisk dulu Oke file OVA nya di harddisk eksternal linux image server satu kalau tadinya server satu ada di flashdisk ini saya akan toba coba kita tanamkan ke hadis internal Oke di sudah bener di server satu posisinya Hai kenapa ini ya pastikan ini sudah benar kemudian di sini kita bisa cek lagi jadi semuanya sudah di setting semuanya tinggal tempel ulang kalau lewat file OVA seperti ini eh ini ada keterangannya description ketika kita membuat file OVA juga muncul di sini kemudian make address nya saya akan generate new Hai biar dapat make address baru eh harddisk nya diimport SVDI kita klik import saja Oke nanti hasilnya ada di home nya linux ini kemudian ada folder virtualbox ini masih terbaca folder yang dulu dipakai buat install beberapa appliance di virtualbox nya saya ini Oke saya pos dulu ini biar nanti sampai sampai selesai kalau selesai dia otomatis close programnya ini sudah sangat sudah sangat cepat ya ternyata kalau kita dari file OVA itu cepat banget jadi saran saya kalau misalnya mau main pakai virtualbox kayak gini pertama install dulu servernya yang dari iso biasa kemudian jadikan eh apa file OVA jadi nanti kita kita akan coba jalankan servernya di refresh benar-benar dari kosong lagi kita tinggal import file OVA itu tidak usah install ulang kita akan coba jalankan servernya hai 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 start ya sedang booting coba nanti saya akan cek apakah masih mendapatkan IP address yang sama saya kebetulan punya log instalan yang terdahulu ini server 1 IP nya di 186 tapi dia posisinya waktu itu ada di flashdisk ini saya ini sekarang saya install di dalam eh harddisk internal di komputer saya ini oke ini belum selesai bootingnya saya pos dulu nanti kalau sudah selesai booting selanjutkan oke booting saya di interopsi R1 prom ini yang menunjukkan bahwa belum ada network yang siap untuk mengkonfigurasi ya saya dulu menginstall menggunakan network di eh apa hotspot jadi laptop saja jadikan hotspot nanti dia yang minjemin IP address jadi DHCP server di eh hotspot itu tapi ini kebetulan was apa hotspotnya belum nyala jadi harus dinyalakan agar nanti prom yang merah ini di bawah tadi itu dia bisa jalan dia masih hitung mundur itu karena eh belum menemukan nah itu kan masih merah bintang-bintang-bintang ini dia belum menemukan network maka kita harus menghidupkan Wifi hot wifi hotspotnya oke Wifi hotspot hidup harusnya dia nanti bisa jalan cek lagi hotspot sudah aktif ya oke ini mesinnya masih mencoba untuk nyari hotspot kalau misalnya belum kita bisa setting lagi nah ya ini berarti dia udah dapet pinjaman IP lagi dari CHCP di hotspot komputer saya oke biarkan ini ada saya juga belum tahu kenapa masih ada prom setelah kalau ada login di eh virtualbox ubuntu server ini memang biasanya seperti ini sih kalau sudah ada user file back data source itu baru promnya benar-benar selesai kita bisa login nah karena kita sudah pakai file OVA maka ini semua settingannya termasuk username nya kita sama persis ketika nginstal pertama dari ISO itu sebelum dijadikan OVA oke saya bisa login ini saya akan coba cari IP nya sama apa enggak dan ternyata server 1 dulunya 10.420.186 ini ya yang ini server 1 tadinya 186 sekarang dapatnya 254 oke berarti ini mesinnya sudah jalan sudah dapat IP dan ternyata menggunakan file OVA jauh lebih enak dibandingkan kita harus install dari ISO ISO lebih lama karena file OVA sudah jadi sistemnya sudah jadi kalau ISO kita install seperti kita install beneran di dari nol di mesin oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke